Jumlah pasien penderita HIV-AIDS di Kabupaten Lembata semakin menurun setiap tahun. Data yang dirilis Komisi Penanggulangan HIV-AIDS Daerah atau KPAD Kabupaten Lembata menunjukkan hingga Agustus 2021 kasus HIV-AIDS di Kabupaten Lembata sebanyak 12 kasus. Angka ini menurun dari tahun 2017 sebanyak 65 kasus. Meski mengalami penurunan yang cukup drastis, anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Lembata Hilarius Lukaskirun mengatakan kebutuhan anggaran untuk penanganan, sosialisasi, dan pemeriksaan HIV-AIDS di Kabupaten Lembata tetap diprioritaskan. Komisi 3 DPRD Kabupaten Lembata akan tetap berusaha untuk mendorong penambahan anggaran melalui bidang KESRA untuk penanganan HIV-AIDS ini. Hilarius juga mendorong pemerintah daerah Kabupaten Lembata agar menempatkan porsi anggaran yang lebih besar untuk penanganan HIV-AIDS. Hal ini penting mengingat alokasi anggaran ke bidang KESRA masih dalam bentuk gelondongan sebelum dipilahkan untuk beberapa bidang termasuk penanganan HIV-AIDS oleh KPAD Kabupaten Lembata. Dari komisi, saya pikir mungkin kemitraan dengan dinas terkait, yang pertama pasti dari sisi anggaran, terus yang kedua ya komisi juga terus mendorong dinas terkait untuk terus mengkampanye bagaimana penanggulangan AIDS di Kabupaten Lembata. Biasanya anggaran ke KESRA itu gelondongan ya Pak? Iya, gelondongan. Nanti baru dipilahkan di sana? Dipilahkan, sehingga nanti kita harap KESRA dia pilihkan lebih banyak untuk urusan AIDS. Diketahui saat ini masih banyak warga yang enggan memeriksakan kesehatan termasuk pemeriksaan HIV-AIDS karena kurangnya sosialisasi bagi masyarakat oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga terkait. Dari Kabupaten Lembata, Andri Atagoran, TVRI NTT. Kabupaten Lembata. Terima kasih.